Makhluk hidup memiliki hubungan kekerabatan berdasarkan nenek moyang yang sama dan ini mendukung teori evolusi Evolusi sendiri adalah teori dalam biologi yang dimodernisasi bahwa berbagai jenis hewan dan tumbuhan berasal dari suatu jenis yang sebelumnya telah dibuat Perbedaan yang terjadi hanyalah modifikasi dari generasi ke generasi Trilobita muncul pertama kali dalam catatan fosil dan mendefinisikan berdasar dari tahap Altadabanian periode Kambrian awal Trilobit ini berkembang di seluruh era Paleozoikum sebelum menurun dan punah pada zaman Devonian ke Premirian Semua Trilobita ini mati kecuali Proe tidak Trilobita sering diklasifikasikan sebagai Artroproda, Subhillum Schizoramia dan setara dengan Superkelas Aragnata Trilobita ini tersebar luas secara geografis karena Trilobita mempunyai keanekaragaman bentuk dan ukuran yang luas pula Trilobita memiliki banyak gaya hidup Yang pertama adalah beberapanya bergerak di atas dasar laut sebagai predator atau penyaring nantai makanan Yang kedua beberapanya hidup berenang memakan plankton Lalu yang ketiga beberapa dari mereka merangkak ke daratan Beberapa Trilobita lainnya khususnya famili Olenidae dianggap telah mengembangkan hubungan simbiosis dengan bakteri pemakan belerang yang menjadi sumber makanan mereka Trilobita terdiri dari 10 ordo Lebih dari 150 famili sekitar 5.000 genus Lebih dari 20.000 spesies Ini menjadikan Trilobita sebagai satu-satunya kelas organisme punah yang paling beragam Berikut bentuk bagian tubuh dari Trilobit tersaji pada gambar 1 ini Terdapat Sepolon Trilobit yaitu bagian kepala yang memiliki variasi yang banyak kompleksitas morfologisnya Dimana gelabelanya membentuk kubah yang di bawahnya bertengger sebuah perut atau tanaman Lalu ada exoskeleton atau rongga dada tersegmentasi yang memiliki beberapa fitur ventral yang berbeda tetapi sepalonnya ini sering mempertahankan perlekatan ototnya Lalu ada mulut dan perut yang duduk di atas hipostone Hipostone sendiri yaitu sebuah pelat kaku kecil yang sebanding dengan pelat ventral pada artroproda yang lain Disini terlihat jahitan wajah atau sefalika yaitu garis fraktur alami pada sefalon atau kepala Trilobita Berfungsi membantu Trilobit dalam melepaskan exoskeletonnya Semua spesies di subordo olenelina tidak mempunyai jahitan wajah Diakini mereka ini tidak mengembangkan jahitan wajahnya setelah melakukan evolusi Karena dianggap primitif dan mirip dengan leluhurnya Lalu ada jahitan punggung atau dorsal yaitu jahitan di permukaan dorsal atau punggung Dimana jahitan ini terbagi menjadi 5 jenis yaitu Yang pertama yaitu absen dimana jahitan wajah yang dianggap primitif karena kombinasinya ini memiliki mata Lalu yang kedua ada proparian yaitu jahitan wajah yang tersusun di sepanjang tepi lateral Lalu yang ketiga ada gonatoparian jahitan wajah yang berakhir di ujung sudut ginjak Lalu yang keempat ada opistoparian yaitu jahitan wajah yang berakhir di margin posterior cepalon Dimana jahitan wajah ini termasuk jahitan paling umum dimiliki oleh Trilobita Lalu yang kelima ada hipoparian atau marginal Beberapa Trilobita ini jahitan punggungnya tidak terlihat ya atau hampir hilang Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya migrasi dari sutura dorsal sampai margin cepalon Permukaan mata pada pipi turun sehingga pada jenis ini matanya hilang sampai tidak terlihat Oleh karena itu kehadiran Trilobita dianggap sebagai salah satu fitur diagnostik di era Paleozoicum Berikut gambar skala waktu geologi pada kehadiran Trilobita tersaji pada gambar tiga ini Yang mendapat jenis-jenis Trilobit Peneliti bernama Owens pada tahun 2013 meninjau jika Trilobita merupakan hewan yang terakhir yang punah selama zaman premium Dimana tersisa lima genera Trilobita yang masih bisa hidup dan bertahan sampai akhir zaman premium Yang pertama Ceiropige Yang kedua Katawaya Yang ketiga Parapilipsia Yang keempat Akropige Yang kelima Pseudopilipsia Peristiwa kepunahan ini menjadi kepunahan terbesar dalam sejarah bumi Dimana lebih dari 90% supesies dari Trilobita ini musnah Fosil Trilobita ini berjumlah sangat banyak namun memiliki manfaat yang banyak pula Salah duanya ini menentukan umur suatu lapisan batuan dan lingkungan pengendapan purba yang bisa dimanfaatkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!